Nah, silahkan D. Ini tuh membahas mengenai senioritas, tempaan mental, dari kacamata orang tua ya teman-teman ya. Belum, kita belum menyentuh, kalau teman-teman kan ada yang berkomentar, tapi kayaknya kalau soal perundungan di kedokteran itu sistemik, kita belum menyentuh situ. Ada yang bilang, dokter gigi sama dokter spesialis pengalamannya beda. Betul, beda. Tapi kenapa yang dibahas dokter gigi? Karena dari point of view pengalamannya Ibu Rebecca tuh yang ada di bawah. Ibu bektum, tuh bektum, bektum. Aku yakin setiap orang pengalamannya pasti berbeda. Tapi kita mencoba membahas mencari irisan pengalaman yang sama. Betul. Jadi gue cukup bersyukur ya Iwet, Dave, dan teman-teman semuanya, karena anak gue itu dari pertama masuk sampai dengan sekarang, ya kalau gue dengerin ceritanya tidak ada pengalaman yang tidak menyenangkan banyak. Kalau terkait disiplin, ya, bukan hanya pengalaman anak gue, tapi pengalaman gue sendiri. Lo mau bilang disiplin membuat atau kedisiplinan yang diajarkan membuat dokter-dokter ini juga disiplin. Lo pernah nggak nganteri dokter, nggak dipanggil-panggil? Gue tanya, kemana dokternya? Belum datang. Belum datang. Alasannya lagi operasi. Nah, apapun alasannya, gitu. Jadi, disiplin apa yang mau lo tekenin dengan lo suruh makan orang suruh makan nasi bungkus lima, terus suruh bikin video, buktiin, dan lain-lain. Itu bukan disiplin. Itu bullying. Iya. Itu, dan gini ya, gue itu lulusan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Oke? Gue tuh anak FKIP, ya, jadi, dan gue tuh bukan sekedar gue masuk ke situ karena nggak ada pilihan lain. Gue suka dunia pendidikan. Dan kalau gue sampai sekarang masih bertahan menjadi seorang fasilitator berbagi ilmu komunikasi, itu karena actually the insight, ya, I really care about education, gitu. Ya, cita-cita ideal gue adalah gue bisa berkontribusi untuk menghasilkan generasi muda yang lebih berkualitas. Generasi muda Indonesia yang lebih berkualitas, gitu kan. Nah, itu cita-cita gue. Jadi, kalau, kalau, nah, dulu gue tuh kenapa gue cerita sampai kemari, karena gini, balik ke zaman gue ospek. Gue di Atmajaya, kan. Nah, FKIP Atmajaya itu, nggak ada loh ospek-ospek. Gue ngerti sih, karena apa? Mereka tidak ingin menurunkan trauma kepada para pendidik di masa depan. Lu bayangin nggak? Kalau pendidik-pendidik, ya sama dokter-dokter senior, itu hanya bernafsu untuk melampiaskan apa yang pernah mereka alami, yang jelek-jelek kepada bawahan mereka. Junior mereka. Kan bahaya, Bu. Mentalnya tuh kayak apa, gitu. Bener nggak? Jadi, kayak, kalau misalnya, ya, maaf-maaf nih ya, anak gue sih ngalamin, yang dibilang disuruh standby jam 8 nanti, yang nyuruh datangnya jam 12, gitu sih ngalamin, gitu kan. Nah, kemudian apa? Mereka hanya bisa nunggu, ya, protes juga nanti diomelin, ya dong. Nah, tapi mental seperti apa yang mau dibangun dengan contoh yang seperti itu? Mental disiplin, no. Yang ada adalah mental, oh, dulu gue pun disuruh nunggu, lo ada perlu sama gue. Gue nih, ya, gue nih. Punya power. Punya power dalam hidup mati lo. Gitu ya, ya lo tunggu. Kan gitu, Bu. Iya, memang. Betul. Mesti ngeliatnya kayak gitu ya. Jadi, maksud gue, sepertinya ini bukan masalah hanya di dunia tertentu. Industri kedokteran atau apapun itu. Tapi menurut gue, secara luas, secara umum, dunia pendidikan di Indonesia ini punya banyak sekali PR sih. Itu kepentrian tuh PR-nya banyak banget. Makanya kerja deh. Bener. Ada yang bilang gini, ada jalurnya kok untuk menyampaikan komplain. Itu betul. Gue tuh semalam sampai baca gitu ya kasus dan pemberitaan mengenai mahasiswa yang sedang kita bicarakan yang kasusnya meruak ini. Akhirnya kementerian kan juga angkat suara tuh dan mengirimkan tim khusus, penyelidikan, bla 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 bla. Dan mereka menegaskan kembali ada jalurnya untuk menyampaikan komplain. Yang juga pengen gue tegaskan di sini adalah memang dua hal. Satu, speak up. Kalau lu mengalami perundungan, bener gak Beck? Betul. Begitu, sekarang itu udah bukan jamannya diem-diem aja. Satu, speak up. Dua, break the cycle. Seperti yang tadi Becky bilang. Iya kan? You need to break the cycle. Gak malu, bok. Tapi gini Dave, masalahnya kenapa orang tuh males speak up? Bisa jadi dilihat contoh-contoh bahwa lu speak up juga gak didengar. Lu speak up juga cuma diterima dan tidak ditindaklanjuti. Gitu loh. Iya kan? Nah, sekarang ini yang terjadi adalah lebih banyak orang yang berharap kalau dia speak up atau menyampaikan komplain itu akan viral. Iya, dengan viral dapat atensi. Betul, karena viral ini jadi punya powernya sendiri. Tapi mau sampai kapan, masa semuanya, ya kan? Viral, mesti nunggu viral gitu loh. Silahkan nih, wet. KBK, aku pengen tanya gini. Sebagai orang tua kan, oke, kita udah tau standpointnya KBK. Ya. KBK gak setuju sama sekali dengan aneka tindak senioritas, bullying. Bullying ya, tapi bukan disiplin ya, wet. Bukan soal disiplin. Bullying, power play di dalam dunia pendidikan kita dan sebagainya. Dan sebagai orang tua, aku tau sekali pasti KBK mau melindungi anak. Betul. Ya, tapi ditahan-tahan. Udah biar dia paham hidup kayak apa segala. Tapi dalam hati terang. Dalam batas yang masih ini ya. Masih, ya. Nah, yang aku pengen tau adalah sebagai orang tua, gimana caranya KBK mengajarkan anak-anak, Tara dan Kaila, untuk bertindak dan bersikap ketika mereka melihat dan mengalami bullying itu. Oke, jadi kalau ya dalam hal ini, gue pernah wet, gue pernah waktu itu Dave, kayak Kaila gitu ya, ini-ini terjadi pada Kaila. Nah, beberapa tahun lalu, waktu Kaila masih ada di sekolah, di SMP, SMA waktu itu. Gue lupa deh SMP atau SMA. Jadi ada salah satu temannya yang merasa dibully oleh kawan-kawan, termasuk oleh Kaila. Oke. Kenapa dibully? Nah, teman-teman, bully ini bukan cuma sekedar dikebuk ancaman fisik ya, atau misalnya diambil makanannya, diambilin duitnya, dipalakin gitu ya. Bully itu kalau di kepala gue adalah situasi-situasi di mana kita dibuat sangat tidak nyaman. Dengan apapun. Nah, jadi temannya ini merasa bahwa ada bagian dari fisiknya itu yang selalu diketawain atau diomongin sama teman-temannya. Sehingga dia merasa dibully. Yes. Termasuk sama Kaila nih, kata dia gitu ya kan. Nah, dia mengadu kepada guru, kemudian orang tua juga jadinya menyampaikan komplain kepada guru. Guru, gue gak dipanggil gak diapa, tapi Kaila cerita sama gue. Mah, masa aku dibilangnya begini, 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 begini gitu ya. Katanya aku ngetawain, katanya aku tuh ngatain. Nah, apa yang gue lakukan, jadi ini agak berbeda ya. Tapi kan ini juga harus, Kaila harus belajar gitu. Bahwa you have to, lo harus mengenali, Kaila, kamu harus mengenali apa yang menjadi bully ledekan yang tidak baik. Apa yang memang, ya ini bagian dari bercanda gitu. Jadi, anak kita tuh harus bisa membedakan, do you, or did you laugh at her, or you laugh with her. Ya, beda tuh. Lo ngetawain dia, atau lo ketawa bareng dia. Itu kan. Kalau lo ketawa bareng dia, ya itu bagian dari pergaulan. Tapi kalau lo ngetawain dia, ada yang gak bisa diterima, ada yang gak bisa diterima gitu. Nah, jadi menurut Kaila, ya aku tuh gak ngatain, dia bilang gitu ya. Aku tuh juga gak pernah kayak ngetawain, ya mungkin kalau aku ketawa itu adalah reaksiku terhadap apa yang disampaikan teman-teman aku. Kemudian, jadi kan belajar ya, tahu bahwa, oh ini bully, aku gak boleh melakukan itu gitu kan. Nah, jadi abis itu gue tanya, yaudah kemudian apa yang lo lakuin gitu. Ya, gue minta maaf. Ya kan? Nah, kan anak-anak, ya bukannya gimana ya, kadang-kadang juga karena penampilan dan kita gak pede, kadang-kadang orang gak ngomongin kita juga kita berasa diomongin. Bener ya? Iya. Orang ketawain kita, kita juga ngerasa diketawain. Nah, terus ini speak up. Akhirnya yang tidak, sebenarnya kita gak maksud gitu, tapi jadinya ditangkap demikian. Nah, jadi gue bilang, kemudian apa yang lo lakukan? Ya, walaupun gue tidak bermaksud demikian, tapi gue minta maaf. Oke. That's good. Oke. Gue minta maaf dan lo, aku janji tidak akan melakukannya lagi. Dan oke, itu adalah memang prosedur yang harus dilakukan. Kemudian next kayak gimana? Ya berarti aku harus jaga sikap karena ternyata dia lebih sensitif daripada yang aku dan teman-temanku pikir. Nah, kan itu kan anak belajar sendiri, bok. Iya. Di, didampingin. Jadi, kalau kayak lah waktu itu misalnya menjawab, ya aku minta maaf, tapi rese banget sih dia. Misalnya gitu. Ya. Rese banget, kayak gitu aja dipikirin. Nah, kalau kayak gitu jawaban dia tuh harus masuk. Karena tidak semua orang tuh sama, misalnya. Tidak semua orang tuh bisa digituin. Nah, itu kan anak jadi belajar. Ya. Nah, betul. Berarti gini, pembelajaran itu terjadi, knowledge-nya itu muncul ke permukaan karena, kan sebetulnya dari pengalamannya Kayla ya. Bear with me with the story. Karena Kayla mendapatkan pendampingan yang tepat, yang menggawangi dia. Sehingga akhirnya dari pengalaman itu dia belajar sesuatu. Benar. Nah, berarti yang mungkin kurang nih, kalau teman-teman masih pada penasaran, yang mungkin kurang dari bullying di kasus kedokteran itu karena mereka tidak mendapatkan penggawangan, pendampingan yang tepat gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya, sebenarnya poin dari kemarin gitu ya, mengenai, ya again, gue bukan orang tua gitu, tapi gue melihat banyak, banyak cerita kan di sekeliling gue yang sudah menjadi orang tua gitu ya. Jadi bahwa parenting ini memang penting sekali masalah pendampingan ya. Karena setiap kali apa yang ada terjadi pada anak, itu kemudian orang tua tuh juga jangan-jangan kebawa emosi. Kalau misalnya tadi katek emosi gitu ya, ah kamu dibilang bully, oh my god gitu ya. Terus Kayla-nya bilang kan, aku nggak bully padahal mah, ini nggak bener ini. Nuh, berarti aku ngambil ke sekolah, ini nggak bener bu guru gitu ya. Itu kan nggak jadi membuat suasana lebih baik juga gitu. Betul. Emang, emang butuh kematangan mental juga untuk menganalisa, oh oke, diajak ngobrol, dianalisa, oh oke, anaknya udah tau kok mesti ngapain. Betul. Kalau misalnya memang dia salah, mari diluruskan, dikembalikan, dikembalikan jalan yang benar gitu ya. Iya gak, nah itu kan juga pelan-pelan, jadi anak-anak juga belajar empati, berempati gitu loh. Wah, oh iya ya, terus nggak apa-apa, anak bisa salah, yang penting mereka tau, mereka salah dan minta maaf. Kan gitu ya. Menyambung soal, soal kondisi di mana orang tua banyak, orang tua zaman sekarang, tidak menggeneralisasi, tapi gue melihat banyak. Yang menjaga anaknya tuh kayak bola kristal, ya. Dijaga sedemikian rupa, diantar sampai ke ujung dunia. Ya. Ditu. Aku ikut dong kalau diantar ke ujung dunia, aku juga pengen traveling. Enggak, ada yang seperti itu, sampai gini. Iya. Ini anak gue takut deh, nanti kalau udah gede gak punya life skill akhirnya. Hmm. Ya, karena yaudah, biarin dia. Iya. Dia, biar dia tau gitu bahwa dunia ini gak seharum dan sewangi rumah. Iya, betul. Nah, what do you think about that? Ya kalau gue sih merasa itu perlu banget ya, Wet. Dave, karena gini, gue inget banget nih, ini ada satu analogi, ya. Ada satu analogi. Jadi waktu itu gue pernah ngobrol sama orang yang gue hormati dan selalu gue dengarkan masukannya pendeta gue. Oke. Namanya Pendeta Yose. Nah, jadi waktu itu Pendeta Yose cerita mengenai komunikasi anak. Dan ini bisa banget dipakai oleh semua. Jadi kayak gini. Bek, ya. Eh, kayak kita tuh sama anak. Oke. Anak itu kan dari kecil kita lindungi. Kita lindungi vaksinasinya. Ya. Kita kasih dia yang terbaik. Gisi yang baik. Dibilang makan telor. Makan telor. Ya gak. Ada asupan ini, asupan itu. Tuh, mari gitu ya. Nah, tetapi begitu waktunya dia untuk keluar dari rumah ini. Dari tempat yang begitu steril. Yang mana dia udah semuanya tuh dijagain gitu ya. Itu kan ya kita gak tau gitu. Di luar sana masih banyak virus baru, bakteri baru. Yang bisa saja ya anak ini gak selalu se-steril kalau di rumah. Tapi ya itulah fungsinya vaksinasi. Setidak-tidaknya menjaga dia dari ya. Ya, kalaupun dia kena, gak parah-parah banget gitu loh. Nah, vaksinasi itu seperti dampingan awal orang tua kepada anak. Komunikasi dan penanaman nilai. Itu ya. Penanaman nilai, Kak, kamu tuh harus begini, 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 begini. Kailah kalau ada orang lagi ngomong, kamu dengerin ya. Kamu jangan, nanti kalau kamu gak dengerin, kamu malah ngomong sendiri. Jadi itu namanya, kurang ajar. Orang bisa gak suka sama kamu. Atau kalau kamu misalnya tidak suka diperlakukan orang. Kamu bisa lo menyampaikan dengan sopan. Atau kalau if you feel like you have no power to go against this person. Menghindar. Itu kan namanya street smart ya. Bener gak? Gak usah lo ngotot, gak usah. Lo menghindar. Karena lo tau lo bakalan, lo kalah deh. Atau bisa-bisa lo jadi lebih tidak aman gitu. Nah, itu adalah ibaratnya vaksinasi dan gisi yang baik yang kita berikan selama dia masih bayi. Jadi begitu dia keluar dan dia terpapar kepada banyak bakteri, virus dan lain-lain. Setidaknya secara mendasar dia punya perlindungan shieldnya udah ada. Nah, jadi gue ingat waktu itu pastor Yose mengatakan penanaman nilai komunikasi yang baik, tetap menjaga hubungan relationship yang sehat dengan anak. Itu yang akan nanti menjadi shield, pelindungnya mereka. Mereka akan tahu bagaimana harus bersikap keluar. Mereka akan ada di posisi-posisi dimana mereka gak bisa selalu reach kita untuk minta pertimbangan. Ya. Berarti, menggunakan analogi yang sama, apabila ada orang tua menjahit ke pertanyaannya Iwet, orang tua yang menjaga anaknya seperti bola kristal, seperti batu permata, tidak bersedia melepaskan ke dunia luar. Mungkin karena orang tuanya belum percaya diri bahwa mereka sudah memberikan imunisasi yang dibutuhkan sang anak, yang dapat melindungi sang anak ke dunia luar. Iya kan? Betul. Ini masalah, menurut gue juga ada hubungannya dengan masalah rasa percaya diri orang tua aja gitu. Dan in some cases, in my friend, a lot of in my friend's cases gitu ya Bek, belum siap gitu loh memeluk fase kehidupan untuk anak-anaknya udah dewasa. Tapi lo tau gak apa, Wet? Maksud gue, parenting ini tuh sesuatu yang complicated banget ternyata. Eh, bukan lagi. Maksud gue gini ya, maksud gue gini ya. Lo tau gak sih, di budaya kita kan selalu kayak, kamu kawin, kamu kawin, punya anak, punya anak. Maksud gue gini. Bok, ribet loh. Itu anak kalau misalnya nanti dia salah didik, kan banyak juga ya. Mari kita akui gitu. Banyak juga orang tua yang opposite-nya. Dari yang tadi dijagain bangetnya batu permata, ada lagi yang dilelerin aja. Yaudah abis berhojo, ntar juga dia gede tuh anak. Ada. Ada. Ya, itu ada. Dan itu juga, wow. Ketika dia dilepas ke dunia luar kayak, ini anak gak tau aturan banget ya. Hmm. You know? Iya, iya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan tuh yang mau gue sampaikan adalah, mudah-mudahan obrolan ini tuh menyadarkan kita sebagai orang dewasa. Dan orang-orang yang akan menjadi orang dewasa dan menikah punya anak bahwa bertanggung jawab terhadap pernikahan lo, anak lo, keluarga lo. Mali! Ini bukan robot yang muter-muter nyapu di lantai, bukan. Tapi kayaknya ya, Iwat. Itu kesadaran itu yang membuat generasi sekarang itu, kalau dari hasil, gue lupa ya, Creative Fox atau USS Fitz gitu. Dia bikin survei gitu, dan pernikahan di usia muda itu udah makin mundur sekarang. Karena anak-anak muda zaman sekarang tuh merasa belum siap untuk menikah, jadi mereka menunda usia pernikahan. Belum siap menjadi orang tua, ternyata menjadi orang tua itu kewajibannya banyak, sehingga mereka menunda keputusan untuk memiliki anak. Itu tuh makin mundur, Wet. Iya. Boleh bicara? Boleh, silahkan. Enggak, tapi gini, Iwat sama Dave, lu juga harus tau, kalau Dave tuh tau banget, Wet. Nah, gue belum ngobrol sama lu, gue lah, jadi ya, gue tuh pemikiran gue tentang parenting dan cara ya, parenting gue itu bergeser loh. Selama gue bertumbuh bersama dengan anak-anak gue. Jadi ya, teman-teman semuanya, sebenarnya mempunyai anak, menjadi orang tua, itu tuh bukan sekedar proses, oh jadi orang tua, karena udah melahirkan anak gitu. Bukan, tapi gue dengan lahirnya seorang anak, kehadiran anak inilah yang menjadikan kita berproses menjadi orang tua. Oke, gue juga sering denger itu tuh. Iya. Nah, itu tuh gue belajar banget. Dan gini, Wet, lu kan tau ya, kalian kan main sama gue dari anak-anak gue kecil-kecil banget kan. Lu liat kan, kemanapun gue bawa tuh anak-anak. Jadi gue tuh sangat dekat sama mereka. Dan dulu, gue tuh merasa bahwa, kalau bisa gue kekepin anak ini, sampai dewasa dia memiliki hidupnya sendiri, itu yang akan gue lakukan. Itu natural ya, itu naluri gue ya. Natural. Tapi sekarang gue berubah pikiran, Wet. Berproses dalam arti gini, teman-teman semuanya, kalau lo suatu hari harus melepaskan anak lo, sekolah keluar kota, keluar dari rumah lo gitu ya. Kasih deh. Lepasin mereka. Karena gue itu belajar dari dua orang anak gue, Tara dan Kaila. Tara, sebagai anak pertama, itu tuh bener-bener kasian sih. Kalau dibilang anak pertama tuh eksperimen banget ya. Iya. Makanya kan banyak banget ya. Sekarang ini konten-konten yang anak pertama, anak perempuan pertama. Bebanyak gimana gitu. Aduh, pengen peluk. Anak perempuan pertama gitu ya. Anak laki gue gak tau. Gue gak relate karena gue gak punya anak laki. Ngaku aja. Oke. Tapi kalau anak perempuan, I really understand that term gitu. Bahwa, karena itu terjadi di housework gue ini gitu ya. Di rumah gue ini. Jadi kalau Tara, dari dulu tuh gue kepingin sebenarnya idealnya Tara dan Kaila itu harus ada. Di bawah atap rumah ini bersama gue dan Irwan. Oke. Tapi ternyata dengan Tara, tapi ya bukan gara-gara, gara-gara iki juga. Jadi Tara tuh gak kemana-mana ya. Karena kan Tara kepingin sekolah kedokteran. Nah gue udah bilang dan diberi pengertian dari awal bahwa, Kak, kamu ngerti kan kalau kamu mau ambil kedokteran, kamu gak bisa ambil kedokteran yang S1-nya itu di luar. Kamu di dalam negeri. Di dalam Indonesia. Karena kalau enggak, penyakit para omnya itu PR lagi. Kecuali, you are going to stay out there anyway gitu. Nah, waktu itu pikiran gue tuh gak bisa terima itu. Tapi sekarang, wet. Kalau gue bisa mundur ya ke momen-momen gimana Tara mau mulai sekolah, gue akan encourage dia untuk keluar. Itu maksud lo, apa, your take on parenting berubah seiring dengan tumbuh kembang anak. Betul. Gue akan encourage dia keluar. Gue gak punya duitnya, gue usahain. Ya asal jangan putus setengah jalan gara-gara emak bapak lo gak punya duit ya. Gue akan usahakan lo keluar. Kayak Kayla gitu ya, sekarang keluar. Ya memang, ya sorry to say gitu ya, kadang-kadang gue juga sedih. Tapi sebenarnya itu bukan masalah orang tua sih. Karena setiap anaknya kita harus percaya, setiap anak memiliki jalannya masing-masing. Tapi dalam arti ya itu. Gue ngeliat sebenarnya kalau lo bisa keluar dan punya pengalaman untuk mandiri dan lain-lain. Itu harganya mahal, Bo. Asal nilai yang lo tanamkan tadi udah bener gak? Ya, Adi. Anda mau bicara? Asal imunisasinya udah lengkap. Betul. Di rumah. Bener. Itu bagus banget. Gitu. Banyak kan ya yang kenapa, kenapa kak, kenapa kak, kenapa kak. It's another episode, darling. Is, gila. Gak bisa ngomong disini. Sebentar aja. Sebentar lagi habis waktunya. Nangka, nanggung kakak. Bener. Nangka, nanggung kakak. Tapi balik, balik gini. Maaf, maaf. Ya. Potong bentar. Soalnya ada yang nanya, jadi kalau anak korban bully gimana anak korban bully? Aduh, lo pernah denger gak sih istilah it takes a village. Whatever ya. It takes a village to raise a child. It takes a village to bla bla. It takes a village. Nah, ini juga menurut gue. It takes a village to overcome this problem with bullying. Yes, I agree. Gak bisa. Silahkan. Bicara mengenai bullyingnya, kan dari tadi ada yang berkomentar kayaknya udah gatal gitu ya. Udah banyak dispil tuh identitas bullyingnya di kasus kedokteran itu. Terus dia menekankan, kak, tapi pelakunya bukan anak-anak loh. Pelakunya orang tua, as true as it may be, tapi kan mereka juga, orang tua itu berawal dari anak-anak ya. Jadi memang, makanya kan pesan kita tuh adalah break the cycle. Ya, mereka yang udah kadung jadi wongtuo dan melakukan itu, you cannot do anything about it kecuali melaporkan. Ya kan? Tapi tanggung jawab lo yang masih anak-anak untuk tidak meneruskan kutuk ini kepada generasi di bawah lo. Oh, betul. Ya, wait, kayaknya lo gatel mau ngomong dari tadi. Kesian, ayo cepetan. Soal melepas anak, kak, Bek. Itu kan juga berproses ya. Betul. Tadi kak Bek cerita waktu Tara, kak Bek, kalau bisa gue kekep, gue kekep nih. Sampai, ya ini bener tapi jadi alasan juga. Kalau mau ngambil kedokteran gigi, mau ngambil kedokteran dalam negeri. Kalau nggak kan kamu susah. Betul. Ya, itu ada dua alasan tuh kalau aku lihat. Antara satu mau ngekep dia, satu lagi bener memang seperti itu. Kalau nggak, nanti dia ribet. Ya kan? Betul. Begitu kak Ilang ngomong, aku mau sekolah di luar. Karena di Indonesia, jurusannya mungkin tidak ada atau jarang. Ya. Dan kabel ke Pak, lepas. Oke, bro. Butuh berapa lama untuk akhirnya percaya diri untuk melepas dia. Dan, apa yang membuat kak Bek, akhirnya legowo. Pergi deh nak. Belajarlah sana. Gitu. Oke. Pertama, sebenarnya tempat tuh juga pertimbangan ya, Web ya. Ya kan? Kalau kak Ilang ini kan perginya ke Perth. Ya. Empat jam dari Jakarta. Dekat. Terbang empat jam dari Jakarta. Empat setengah sih sebenarnya. Tiga setengah jam dari Bali gitu kan. Nah, kemudian di sana ada pamannya. Ah. Banyak keluarga. Dan Kayla masih tinggal bersama dengan paman dan sepukunya. Dari Irwan. Jadi, waktu itu dan sebetulnya waktu sebelum Kayla berangkat, itu kan benar-benar sebelum pandemi tuh kita sempat liburan tuh 2019 bulan Desember. Kita sempat liburan menunjungin keluarganya Irwan di Perth. Ya. Dan terus terang, gue tuh jatuh hati kepada Perth. Ya. Gue, Irwan, itu tuh kita seneng banget melihat Perth gitu ya. Ya, waktu itu sih sepinya setengah mati ya. Tapi sekarang, sudah mulai menjadi alternatif orang untuk pergi ke sana. Nah, jadi kalau ngeliat gitu, oh iya ya. Dan keluarganya Irwan, bahkan Irwan dulu sekolahnya di Perth. Tempat gitu. SMA justru dia. Sebelum dia sekolah di tempat lain gitu di Hawaii. Nah, jadi enggak banyak ketakutan gitu lah untuk mengemaskan anak ini. Tapi, harap diingat bahwa Kaila kan sekolah 3 tahun setelah kakak mulai kuliah. Ya. Gitu. Ya. Jadi, yaudah. Dan, oh iya. Dan Kaila itu setahun dulu ya, masih di Jakarta. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu ya karena pengalaman proses aja si web. Ngeliat kakak bahwa, aduh kuliah di Indonesia, di Jakarta, di kampus pilihan, di universitas pilihan, juga tetap banyak challenge-nya, tetap banyak tantangannya. Nah, gimana di sana? Pasti banyak tantangannya juga. Tapi, ya itu tadi. Udah bisa, orang tua juga udah kuat untuk lebih melepaskan gitu sih. Sebenarnya itu prosesnya si web. Jadi, kalau ditanya waktu dari pertama Kaila pergi, itu juga gue udah legowo, gue udah ikhlas Irwan pun gitu. Jadi, ibaratnya adalah memang, ya parenting itu beda-beda timingnya di setiap orang ya. Benar. Sama kayak proses pendewasaan juga, enggak bisa disamain. Beki bisa ngelepas di anak kedua, mungkin ada orang yang ngelepasnya baru bisa di anak kelima. Benar, benar. Dan apa yang terjadi pada gue, gitu ya, dengan anak-anak gue, itu juga terjadi pada kakak gue. Kakak gue, Raymond, bapaknya Jemima, dan Keisha. Kan, lo kenal Jemima kan, wet? Kenal. Istrinya Mahu. Istrinya, iya. Nah, itu pun terjadi gitu. Jadi, kayak dulu Jemima pengen banget sekolah ke Amerika. Bapaknya enggak kasih. Gitu. Nah, begitu anak kedua, Keisha, sekolah tuh ke Shanghai. Padahal Keisha enggak kepengen. Sama, Kayla juga sebenarnya bukan kepengen-kepengen banget loh awalnya. Tapi ya memang apa yang dia mau ambil, ya yang terbaik itu di, ya isna, it happened gitu. Jadi, ada proses gitu. Ada satu benang merah dari cerita mengenai parenting ini ya, teman-teman. Berarti, berarti kalau boleh pilih, lahirlah jadi anak kedua, ya. Walaupun katanya juga anak kedua tuh problem juga, kan. Apalagi kalau dia anak tengah, middle child syndrome. Problemnya beda. Beda lagi, Mali. Kalau anak tengah jadi sandwich. Ambear, ambear. Tadi ada yang bilang, bagus deh. So, parenting is actually the art of letting go, ya. Betul. Dan gue kan pernah, gue enggak tahu ya, mungkin gue pernah ngomong sama, gue enggak tahu apakah gue pernah ngomong ini secara di media sosial gitu ya. Pas lagi ngobrol sama kalian, kesannya jadi ngulang-ngulang. Tapi, tapi ini yang gue dapet juga dari proses parenting gue. Bahwa gini, lu tahu kan yang dikatakan bahwa if you love someone, set them free. Iya. And you should be happy for somebody you love, gitu ya. Nah, kan itu suka diambil, diberikan situasinya kan, aduh bo, kalau lu putus, misalnya lu putus cinta atau apa, udahlah, kalau lu sayang, lu biarin dia bahagia sama orang lain. Bullshit. Itu tuh a big BS. Kalau di aplikasikan kepada, ya itu bekas pacar, bekas suami, bekas apalah, bekas apa. Itu hanya bisa diaplikasikan. Ini adalah gue ya, pada akhir dari proses gue menjadi seorang tua. Hal itu hanya bisa diaplikasikan kepada anak. Gue, pada akhirnya, I learned to be happy, to be truthfully happy for my kids, even though they are happy with help. Lo ngerti gak? Jadi, lu jangan yang cuman, oh, lu happy, kak, lu masih happy sama gue, ayo dong kak, kita ini, kak, kamu mewewewe, gitu ya. Gak bisa, karena itu akan menjadi hidupan. Belajarlah untuk berbahagia saat anak lu bahagia, walaupun bahagianya dia itu bukan bersama dengan lu. Itu, itu jadi orang tua. Harus begitu. Nah, pada akhirnya, yaudah kayak gue gini, ya gue mulai belajar nih. Gue juga bilang sama Irwan, one, kita tuh, we have to learn to like each other better nih. Karena pada akhirnya, ya kan, kalau ngomong cinta sama pasangan, Jangan ngomong cinta deh, lu pasti cinta sama pasangan lu. Tapi, makin lama perkawinan itu, banyak hal-hal yang lu akan gak suka dari dia. Kebalikan juga ya, banyak juga mungkin hal-hal dari gue yang si Irwan gak suka. Kan makin kenal, makin tahu, ya kan. Kadang ada hal yang lu gak suka, tapi lu terima. Ada yang, lu gak suka, tapi lu gak terima, gitu kan. Nah, itu kan akan menjadi bibit-bibit konflik ya. Nah, artinya, yaudah kita mesti belajar nih, untuk lebih suka sama masing-masing pasangan. Ya, bersyukurlah kalau kalian punya pasangan yang sudah seperti bestie. Ya, I married my best friend, oh wow, yay, I'm happy for you, gitu. Tapi, gak semua orang tuh married their best friend lho. You have to learn, ya, to be besties pada akhirnya, gitu. Ya kan, ya macem-macem alasannya bisa karena mungkin pengenalannya kurang, Waktu dulu terlalu jaim, waktu PDKT, dan lain-lain, gitu kan ya. Nah, jadi, ya itu, gue tuh belajar bahwa gue berproses untuk bisa ikut bahagia untuk anak-anak gue, walaupun bahagianya mereka tidak bersama dengan gue. Dan gue akan belajar lebih banyak lagi untuk menciptakan kebahagiaan gue sendiri. Nah, pada akhirnya gue akan bersama Irwan. Yaudah, Wan, yuk-yuk, kita, ayo kita ciptakan bahagia kita. Untuk kita nanti bisa awet sampai ya hanya maut yang memisahkan, kan gitu. Gue, kayaknya ini harus ada satu chapter lagi pembahasan kita soal pernikahan di usia 40-an. Dimana kayaknya tuh pernikahan di usia 40-an tuh juga banyak goyang, ya. Ya, bagaimana lo bertahan dan melewati badai itu tuh menurut gue ujian kayaknya, ya. Iya, betul. Ya, karena kayak mulai... Eh, gue bisa nih sendiri nih. Kehidupan perkawinan tuh bukan kaleng-kaleng, ya. Ya, kayak, eh, gue bisa nih sendiri nih. Kayaknya gue gak butuh deh dia. Dia ribet banget begini, dia kayaknya... Oh my God, gak banget deh nih, gitu ya. Ya, chapter itu judulnya Teman Hidup, ya. Sampai akhirnya melewati dan... Udah lah. Kita saling kenal lagi. Yaudah, mau gimana lagi nih? Ntar kita tinggal berdua juga. Iya. Makanya banyak loh di umur 40-an tuh, 40-an, 50-an yang memutuskan untuk berpisah tuh kan. Iya kan, Be? Bener gak? Aduh, ternyata udah. Gitu. Iya. Iya. Seperti gitu. Nah, jadi next ya teman-teman. Kita akan bahas, uh, gue tiba-tiba kayak menguasai duvet gitu. Kita masih punya banyak yang akan dibahas. Makanya wet, bikinin gue acara. Lu katanya mau meeting sama gue, gak manggil-manggil. Awas lu ya. Oke. Jadi teman-teman, next kita akan bahas disiplin. Kita akan bahas kembali bullying. Kita akan bahas relationship. friendship ya, di usia 40-an. Oh, kok lu bikin silabus? Ini acara kita. Halo. Lu bikin silabus? Maklum, lulusan FKIP. Minggu depan kita atur ketemu ya, meeting di kantor ya. Iya dong. Mata gue udah, ya, sisa picaknya doang. Lu bisa bayangin gak sih, div? Meeting di ruang yang itu ya. Becky dateng, pasti, uh, kayak ada mayoret hadir pasti ya. Dengan genderang perang di belakang. Buka jendela, dene. Takut suaranya mendem. Ganggu. Eh, maaf nih. Aku udah mesti pindah nih. Tira, saluda.